Ada beberapa tanda-tanda keluarga yang terkena guna-guna Na'atubillah minjalik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat aku, Masya Allah, hati-hati Ada beberapa tanda-tanda keluarga yang terkena guna-guna Na'atubillah minjalik ya Catat dengan betul beberapa tanda-tanda ini Semoga tidak terjadi di keluarga anda Atau di saudara atau mungkin orang yang ada cintai Kalaupun terjadi, segera hubungi saya atau carikan solusinya Tanda yang pertama adalah Hubungan suami-istri mulai ada gangguan, mulai ada masalah Mungkin terasa hembar, bosan, jenuh Ya, jangankan romantis ya Ya, mungkin ngobrol aja nggak enak gitu Malah terkadang merasa bukan pasangan kita Hati-hati Yang kedua Kurang ada kenikmatan Atau kadang malah tidak ada kenikmatan sama sekali dalam hubungan intim Yang biasanya semangat, senang, bahagia Ini nggak ada rasanya sama sekali Na'atubillah minjalik ya Gimana ya, ya nggak enak Ya, dalam bercinta Mohon maaf berhubungan intim pun rasanya tidak enak Na'atubillah minjalik Padahal itu adalah untuk ibadah Dan yang ketiga, sering ada timbul semacam keraguan Sehingga sering cekcok Curiga Kadang pengen memfitnah dan lain sebagainya Akhirnya ya sering debat lah Ya, sering bermasalah Yang keempat Pandangan istri terhadap suami Ataupun sebaliknya ya mungkin seorang suami kepada istri Ya, kayak berubah Yang tadinya seneng Jadi kayak nggak suka gitu Mungkin lihat istrinya kok jelek Lihat orang lain cantik Atau lihat suaminya Kayak nggak nyenangin Jengkelin pada lihat orang lain Menyenangkan Seperti itu Jadi Ya, bisa jadi karena Tergoda oleh pelakor Atau lain sebagainya ya Kadang kita nggak ngerti Jadi pandangannya jadi berubah Baik secara fisik Maupun secara mental Secara psikologis Terus yang kelima Ya, seringkali marah-marah Suka marah-marah Dan terkadang Ada umpatan-umpatan Kalimat yang tidak baik Kadang malah Kalimat cerai itu yang sering muncul Udah kita cerai saja Kita pisah saja Kita hidup masing-masing Masya Allah Sabar Jangan sampai seperti itu Dan hati-hati Seringkali Kalimat ini yang berbahaya Dan itulah yang Orang-orang yang kena Guna-guna kayak seperti itu Sampai rela Tega mengucapkan itu Padahal Punya anak Punya keluarga yang baik Baik saja seharusnya Dan yang terakhir Seringkali ya Ya ada tanda-tanda yang Mungkin sulit punya anak Gitu ya Kemandulan Padahal Dia baik-baik saja Sehat gitu Tapi sulit punya anak Entah Laki-laki atau perempuannya Seolah-olah mandul Badan belum tentu Belum tentu itu mandul Karena ada yang kirim guna-guna Sehingga tidak memiliki anak Masya Allah ya Semoga kita diindarkan dari itu semua Maka segera hubungi saya Jika ada salah satu Tanda itu Untuk cari solusi Saya kan Mas Ruhan Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih